Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Dhafri yang akhirnya akan bertemu Siva Pada saat Dhafri berkunjung atau bersiarah ke makam ayah Osman Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman Antara Siva dan juga Dhafri Ya semua itu bermula ketika Dhafri yang terus menerus dihantui Atau bahkan terbayang-bayang tentang kenangan masa lalunya bersama dengan Alina Ya hal itu membuat Siva menjadi salah paham ya kawan-kawan Karena Siva merasa Dhafri terlalu menghindar ketika dirinya membahas tentang Alina Yang membuat Siva lebih sakit lagi yaitu Ketika Dhafri benar-benar melarang Alina untuk pergi bersama dengan Ilham ya kawan-kawan Semua itu membuat Siva menjadi semakin merasa bahwa Dhafri telah berbeda Dhafri telah berubah pasca Dhafri sembuh dari kaumannya Oleh karena hal itu Siva merasa kecewa dan akhirnya pergi meninggalkan Dhafri secara diam-diam Dhafri terlihat kalang kabut ya kawan-kawan ketika menyadari bahwa Siva tidak ada di rumahnya Bahkan Dhafri sampai meminjam mobil kepada Pak Rahmat untuk mencari Siva Namun Dhafri justru malah dipinjami mobil Alina ya kawan-kawan Dan pada saat Dhafri masuk ke dalam mobil tersebut Dhafri juga melihat sosok Alina berada di dalam mobil itu Ya entah apa yang sedang terjadi kepada Dhafri Mengapa Dhafri justru malah selalu mengingat dan membayangkan momen-momen indah bersama dengan Alina Sepertinya memang pengaruh dari alam bawah sadar Dhafri masih sangat mengganggu kehidupan asli Dhafri ya kawan-kawan Namun Dhafri berusaha untuk melawan itu semua dan pada akhirnya Dhafri pergi untuk mencari Siva Dan ternyata Siva pergi atau pulang ke Bandung ya kawan-kawan Dimana seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Siva berada di depan rumahnya ya kawan-kawan Siva bertemu dengan Cek Mumun yang pada saat itu menyapa Siva Dan bertanya kepada Siva mengapa Siva datang ke Bandung sendirian tanpa suaminya Ya Siva enggan menjawab pertanyaan itu dan mengalihkan topik pembicaraan ya kawan-kawan Sementara itu di sisi lain Dhafri akhirnya berhenti di sebuah masjid untuk menunaikan ibadah sholat zuhur ya kawan-kawan Dimana memang pada saat itu sudah masuk waktu zuhur Dua pasangan ini tiba-tiba melakukan sholat di waktu yang sama Meskipun berbeda tempat dimana Dhafri sholat di dalam masjid dan Siva sholat di rumahnya di Bandung Namun mereka melantunkan doa yang sama ya kawan-kawan Yaitulah terkuatan cinta dari Siva dan juga Dhafri Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sesaat setelah selesai sholat Siva melihat atau memegang foto ayah Usman ya kawan-kawan Dimana saat itu Siva menjadi merasa lebih kangen dengan ayah Usman dan memutuskan untuk bersiarah ke makamnya Sementara itu di sisi lain Dhafri yang baru saja keluar dari masjid juga merasakan hal yang sama Bahwa Dhafri tiba-tiba sangat merindukan ayah Usman Dan akhirnya Dhafri memutuskan untuk pergi ke Bandung ke makam ayah Usman untuk bersiarah Dhafri juga merasa bersalah karena telah membuat Siva salah faham dan Siva meninggalkan dirinya Dhafri berharap jika di Bandung nanti dirinya bisa bertemu dengan Siva Dan ternyata pada saat Dhafri sampai di pemakaman Disana Dhafri akhirnya bisa bertemu dengan Siva Disana akhirnya Dhafri meminta maaf ya kawan-kawan kepada Siva tentang apa yang terjadi kepada dirinya Dhafri juga berkata jujur bahwa ada sesuatu yang sedang menimpa dirinya Dhafri mengatakan bahwa semenjak dirinya sembuh dari koma Dhafri merasakan ada yang aneh dan ada yang berbeda dari dalam dirinya Dhafri justru malah selalu mengingat tentang masa lalu bersama dengan Alina Itulah yang membuat Dhafri menjadi semakin pusing ya kawan-kawan Dhafri juga bisa merasakan hal-hal buruk yang bisa menimpa keluarganya Sehingga Dhafri akhirnya menjelaskan kepada Siva bahwa dirinya merasakan firasat yang buruk tentang Alina dan juga Ilham Disini kita melihat bahwa Siva menangis ya kawan-kawan Siva sepertinya sedang mempertanyakan sesuatu kepada Dhafri Hal itu terlihat dari ekspresi wajah Siva yang terlihat begitu melotot dan kralt wajah penuh tanya Namun semua pertanyaan Siva berhasil Dhafri jawab dengan penuh keyakinan Dhafri juga meminta maaf jika dirinya terlalu ikut campur dalam urusan Alina dan juga Ilham Semua itu Dhafri lakukan karena memang dirinya tidak mau jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap Ilham dan juga Alina Ya pada akhirnya Siva bisa memaklumi dan memahami apa yang saat ini sedang terjadi kepada Dhafri Sehingga akhirnya mereka berdua pun kembali berbaikan Wah 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 makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Ya tiba-tiba Siva salah faham ngambek dan pergi dari rumah ya kawan-kawan Namun dengan kekuatan cinta Dhafri Dhafri akhirnya bisa menemukan Siva di tempat di mana Siva paling merasa dihargai Ya di Bandung karena disana Siva bisa bersiarah atau berkunjung ke makam ayah Osman Akhirnya mereka berdua pun kembali ke Jakarta dan mereka berdua kembali saling memaafkan ya kawan-kawan Karena memang seharusnya tidak ada kesalahpahaman ini Karena memang Siva terlalu cemburu dan mungkin Siva belum bisa memahami kondisi Dhafri saat ini Sehingga terjadilah kesalahpahaman ini Namun untung saja setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Siva dan juga Dhafri Selalu selesai dalam waktu 24 jam Sehingga permasalahan mereka tidak terlalu berlarut-larut ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Touch with Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh